Oke teman-teman Jumpa lagi di channel saya Di video kali ini Saya kembali ke hutan lagi ya Untuk mendokumentasikan Tanaman yang ada disini Nah jadi ini teman-teman Adalah tanaman begonia reversa Yang terdapat di hutan ini Atau di Samping-samping batu-batu kapur Ini adalah salah satu tanaman Yang memang cukup banyak ditemukan disini Nah ini seperti ini ya Daunnya seperti ini Rada kaku Dan ada dua warna Agak silver dan hijau Dan juga Yang pastinya ternyata saya baru tahu Ternyata tanaman ini memiliki buah yang Berwarna merah seperti ini Oke Kita lanjut ke Lokasi yang lain teman-teman Jadi tidak jauh dari tanaman yang tadi Saya juga menemukan ini Alokasi reversa Yang tumbuh di atas Batu kapur disini teman-teman Warna bunganya itu putih ya Oke Selanjutnya saya di Sudut yang lainnya Juga menemukan Alokasia juga ya Kenapa alokasia aja yang saya dokumentasikan Karena memang video ini Karena memang video ini khusus saya Untuk mendokumentasikan tanaman ini Namun ini rada Picture Batangnya teman-teman Juga tidak jauh dari yang tadi Ini saya juga Ada temukan Gerombolan tanaman Alokasia reversa juga disini ya Ini ada sekitar Tiga batang teman-teman Oke kita lanjut ke tempat yang lain Teman-teman Di sudut yang lain Saya juga masih temukan Kawanan Alokasia reversa disini Jangan bunganya warna putih Namun tidak sesubur di Tempat yang lainnya teman-teman Oke Oke teman-teman lanjut Jadi di bebatuan yang ini Saya juga menemukan Gerombolan Alokasia reversa juga teman-teman ya Nah jadi ini saya Kedokumentasikan ya Tujuannya adalah Sebelum tanaman ini musnah nanti Musnah bukan karena diambil Sih teman-teman Tapi musnah karena memang Ya kemungkinan nanti ini Batu-batu kapurnya Pada habis diambil Sama penduduk disini Yang mengakibatkan Tanaman ini juga akan Hilang Karena mereka tumbuhnya di kapur Di salah-salah batuan kapur disini Jadi dokumentasi aja dari saya Oke Kita lanjut ke yang ini Juga ada teman-teman Karena sebagian sudah saya lihat Sebelumnya saya juga sudah pernah Kesini teman-teman Sebelumnya itu cukup banyak Sebenarnya di daerah sini Ternyata karena ada aktivitas Penambangan batu kapur Yang penambangan ini ya Penambangan tradisional dari warga Untuk dibikin batu fondasi Sehingga menyebabkan juga Tanaman ini sudah Rusak habitatnya Karena kinjek-injek Atau Kelindas sama batu Yang dijatuhin dari atas Sehingga mengakibatkan Ada beberapa Tanaman yang sudah Mulai habis Tapi nanti tenang aja Dia akan saya budidayakan Untuk teman-teman Jadi walaupun disini nanti habis Karena faktor Alam Atau faktor Aktivitas yang ada disini Saya masih punya Budidayanya Ataupun masih punya Sisa Menyenter di kebun saya Oke lanjut Saya coba yang ke arah sana ya Atau arah sana Ada Masih ada sisanya Jadi disini Juga masih ada teman-teman ya Untuk kita lebih deker lagi Ini Ini yang masih tersisa disini Teman-teman Alokasianya Jadi alokasia yang Repersa ini Kebetulan yang saya tahu Saat ini ya Ini Walaupun dia Walaupun saya berada di Kalimantan Tetapi Saya Hanya menemukan Tanaman ini di beberapa Tempat saja ya Dari sekian banyak Bukit Kapur yang ada disini Jadi Tidak Tidak semua Bukit Kapur Ada tanaman ininya Jadi cukup langka juga Sebenarnya Tapi saya kurang tahu ya Di daerah kalian Di tempat lain Apakah juga ada tumbuh Tanaman ini ya Atau alokasia Repersa ini Karena kebetulan disini Saya kebetulan sudah Beberapa kali Menjelajahi Beberapa Bukit Kapur Yang ada disini Tapi tidak semua Bukit Kapur Ada tanaman ini Hanya Di Bukit Kapur Yang ini saja Sekitar Dua bukit saja Yang saya temukan Apa tiga bukit Tiga kayaknya Bukit Kapur satunya Ada juga Cuman tidak begitu banyak Terus Bukit Kapur Yang ini yang cukup banyak Dan yang satu ini Tidak begitu banyak Yang saya temukan Oke Yang pastinya Tanaman ini Atau keladi ini Atau alokasia ini Menurut saya sih Cukup mudah perawatannya Karena Hanya ditanam biasa saja Di Tanah yang bekas Bakaran sampah Dibiarkan Biar hidup Subur Oke lanjutkan Lanjut lagi Jadi ini Ini segerombolan Tanaman alokasia Juga yang saya temukan Di bawah pohon ini Nah Jadi ini tanamannya Seperti saya bilang tadi Kemungkinan nanti Nggak berapa lama lagi Ini Bakal Hilang Karena akan tergerus Oleh Batu-batu kapur Yang akan ditambang oleh Mereka disini Teranjut ke sana Nanti Pada kulit aktivitas Di santren Bentar lagi Saya harus pindah Dari sini teman-teman Karena apabila mereka Sudah beraktivitas Itu sangat bahaya Sekali Kondisinya Karena takutnya Batu-batu kapur Yang mereka tambang Itu berjatuhan Dan mengenai Siapapun yang ada Di bawahnya nanti Jadi saya harus Pindah Tadi sudah saya bilang Ke mereka Apabila mereka Sudah beraktivitas Agar Mereka kasih Aba-aba Dari atas sana Oke Lagi ini Sisa-sisa Tanamannya Masih Itu juga ada Di sana Tapi ini masih Rada kecil-kecil Teman-teman Ya Tidak begitu subur Kayak yang lainnya Tadi Oke Kita lanjut lagi Di tempat lain Teman-teman Disini juga ada Beberapa batang Beberapa batang Disini Terang Teman-teman Disini juga ada Keladi Ini satu Nah ini satu juga Nanti kita coba Kita coba lihat Lihat disana Kayaknya ada juga Ini juga ada Teman-teman Ada gerombolan Alokasia Juga disini Cuman Sekitar dua minggu lalu Saya kesini Lokasinya masih Masih gak seperti ini Sekarang lokasi Sudah Kebongkar-bongkar Batunya Kemungkinan Kemungkinan Nanti nih Daun Alokasinya Juga bakal hilang Nanti Karena ketindis-tindis Batu Saya juga ada Disini Teman-teman Disini Saya juga Temukan lagi Beberapa Kerombolan Tumbuhan Alokasia Yang kemungkinan Nanti Tumbuhan Ini Tuga bakal hilang Karena akan Diambil Batunya Jadi Sebelum diambil Nanti Saya akan Coba cabut Kita gambar Jelatang Ada Jelatang Kalau di kampung Jelatang Halus-halus Saja Habang-habang Di kampung Kami Tapi Di bawah-bobah Di higa rumah Pinggir-pinggir rumah Adanya Ada di hutan Andaknya Oh berarti Kalau Mau ambil batu Mulai atas Jadi Jadi Yang pastinya Tanaman Alokasia Yang ini Seperti saya Jelaskan Sebelumnya Dia Yang pasti Tumbuhnya Di daerah Tropis Di daerah-daerah Perbukitan Kalau di tempat saya Dia di perbukitan Kapur Dan tanaman Ini pun Juga Tidak di semua Bukit Kapur Dia ada tumbuh Jadi hanya Di beberapa Bukit saja Yang saya Perhatikan Hanya di Tiga bukit saja Dia tumbuh Bukit-bukit Kapur Yang lainnya Yang pernah saya Datangi Saya tidak pernah Menemukan Anaman ini Jadi hanya Di sini saja Jadi abis kita Video itu Kita edit Lagi Kenalah Sisanya Kalau di tempat lain Itu ada Begumnya Dan Lain-lain Oke Sampai disini saja Mungkin Untuk dokumentasi Kali ini Jika kalian suka Video ini Silahkan kalian Like Jika kalian ingin Mengetahui Update-update Video terbaru Terkait dengan Explore saya Ke hutan-hutan Tropis Di Kalimantan Silahkan Untuk di subscribe Channel ini Terima Terima kasih